Baik, kita lanjutkan lagi pembincangan. Sudah ada Bang Pipin juga. Terima kasih sudah hadir. Akhirnya kita bergabung di studio. Saya mau ke 03 dulu. Bang Emros, kalau melihat 01 jelas ini perubahan, 02 jelas keperlanjutan. Nanti apa yang akan membuat swing voter ini bisa ke 03? Saya kira sederhana kalau kita mau bagaimana swing voter yang pasti dari 21 program yang kami tawarkan, itu sangat rasional, sangat masuk akal dan terujud. Dan bahkan kita buat sumber-sumber pendanannya. Artinya bukan suatu program baru, tapi pendanannya yang lama. Karena kita akan fokus kepada pembangunan tidak hanya di darat, tetapi juga maritim. Dan kemudian... Artinya program itu sudah berjalan saat ini? Ya, itu yang kita rencanakan. Sampai sekarang jalan, tapi tidak maksimal. Oleh karena itulah, maka sebenarnya yang melanjutkan program Pak Joko Widodo, ke depan ini Ganjar Pranowo. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Karena memang program Joko Widodo adalah program yang dari PD Perjuangan, pengusungnya, bagaimanapun dilanjutkan, yang masih belum tuntas. Nah, oleh karena itulah saya melihat bahwa Ganjar dalam program yang sangat rasional tersebut, maka swing voters, undecided voters akan ke sana. Kenapa? Secara umum, mungkin 1-2 pemilik suara bisa saja ke nomor 2 atau nomor 1 gitu ya. Tetapi secara, karena mereka adalah yang rasional gitu kan, yang sangat rasional. Sehingga akan... Kita lihat 21 program gitu ya. Baru kemudian ada hal yang menarik misalnya ketika dikatakan kesejahteraan sosial misalnya. Kami berorientasi kepada kesejahteraan sosial daripada katakanlah tetap kita lakukan bansos itu. Karena bansos part of daripada kesejahteraan sosial. Bahkan misalnya, katakanlah pemberian makan gratis, susu gratis, itu bagian daripada kesejahteraan sosial. Artinya apa? Ketika peningkatan ekonomi masyarakat, UMKM, dan kemudian petani akan bahagia, usi apa, katakanlah orang yang sudah tua akan juga bahagia, semua kita perhatikan. Maka otomatis masyarakat yang sejahtera, part of dari sejahtera itu adalah makan, makanan, dan makanan semuanya gitu ya. Termasuk juga bansos. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa, kami berpendapat bahwa kesejahteraan sosial menyangkut semua hal, termasuk pendidikan gitu ya. Semua hal. Jadi harus kita definisikan, kita harus buat skop lebih makro sehingga meng-cover. Bukan berarti bahwa bansos itu kita tidak lakukan. Bahkan kita merencanakan. Kita tingkatkan bansosnya, baru kemudian kita coba buat datanya semua nanti, kita akan lakukan data itu. Jadi siapa yang berhak ada bansos, kita akan perlukan. Sebentar. Bukan berarti misalnya memberikan bansos, lalu ditakkan di pinggir jalan, dibagi-bagi misalnya gitu loh, kepada yang bawa motor. Kenapa? Bisa nggak yang bawa motor itu, mobilnya ada di rumah, kaya itu, karena kemacetan. Jadi tidak tepat arah. Betul. Oleh karena itu, maka KTP sakti menjadi data single identity. Sehingga kita tahu. Jadi oleh karena itu, ganjar mafuk berbasis kepada fakta data yang ada di masyarakat tersebut. Tapi sekali lagi, balik pertanyaan rati tadi tuh Bang Emruz Anda, ini singkat aja sebenarnya gampang jawabnya. Boleh. Anda yakin bisa mendapatkan suara tambahan itu? Karena kalau dari penjelasan Anda, Anda itu kan melanjutkan dan juga memperbaiki kan begitu. Nah kalau memperbaiki dengan pilih yang ada saat ini, atau berubah sama sekali pilihnya yang sebelah sana, begitu loh Bang. Gini, saya harus jelaskan bahwa yang sungguh-sungguh melanjutkan itu adalah ganjar mafuk. Kenapa? Mereka ini kan katakanlah Prabowo, itu kan beda partai, Gerindra. Begitu dia berkuasa, dia akan balik kepada visi, misi, dan program partai dan perjuangan partainya. Tetapi kalau ganjar, karena PD perjuangan dan programnya itu adalah program yang diusung oleh Nawacita, yang dibawa oleh Jokowi Dodo, pasti dilanjutkan. Jadi dia mengatakan program yang dilakukan di Pak Jokowi adalah program yang memang diremukan di IP. Ih, Nawacita kan? Yang dirumuskan Nawacita itu sebelum kempenye 2019 oleh partai-partai pengusung. Jadi ini harus jelas. Yang dilanjutkan misalnya undang-undang omnibusnya cipta kerja yang menguntungkan para pengusaha, tapi merugikan rakyat akan dilanjutkan. Baik. Kemudian sekarang sembako mahal, sembako mahal. Satu-satu dulu. Itu juga mau dilanjutkan, terus juga sekarang pupuk juga susah. Boleh nggak sejak usaha satu-satu? Serta ini akan dilanjutkan. Itu persoalannya sekarang. Saya jawab. Jadi dan rakyat, kalau saya keliling ke berbagai daerah, mereka ingin perubahan. Kenapa mereka merasakan sembako mahal? Pengangguran di mana-mana? Pupuk susah. Persoalannya itu. Jadi ketika saat ini, mohon maaf, 02 dan 03 yang dibawa adalah keberlanjutan, kemudian saat ini rakyat, saya katakan mereka mengeluhkan kondisi saat ini adalah dampak dari pilihan politik 5 tahunnya lalu. Maka ini, sebetulnya menjadi PR, apakah itu juga yang akan dilanjutkan? Dari keseluruhan pertanyaan itu, saya jawab adalah bahwa Ganjar Mahfud akan melakukan pembangunan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh kita fokus kepada misalnya, katakanlah Undang-Undang Omnibus Law, saya terus terang mengatakan, saya juru bicara Undang-Undang Omnibus Law tersebut ketika turunannya kepada peraturan pemerintah. Saya baca betul, saya kuasa betul. Jadi jangan lihat hanya pasal satu pasal saja, tetapi harus dilihat secara holistik. Jadi Bang Pimpin harus melihat secara holistik. Karena menurut saya, tidak ada Undang-Undang yang sempurna. Pasti ada sisi pasal tertentu yang di sana-sini ketemu kekurangannya. Tetapi secara overall, bahwa itu adalah sesuatu yang produk yang baik. Iya, satu peradaban itu harus banyak belajar dari sejarah. Salah satu sejarah peradaban Nusantara itu ada namanya Singosari. Di Singosari itu terkenal namanya kutukan empu gandring. Kalau menyebut Singosari, kita ingat Ken Arok, kita ingat Ken Dedes. Nah, di dalam sejarah itu ada kutukan empu gandring. Kutukan empu gandring, dia mengutuk tujuh generasi. Nah, saya mau katakan begini. Indonesia itu tidak boleh dibangun dengan peradaban dan adab saling mengutuk itu. Saya ingatkan istilah kutukan empu gandring. Satu rezim, tidak boleh mengutuk rejim sebelumnya. Tidak boleh mengutuk rejim. Ini kita terjadi begitu loh. Jangan sampai misalnya rejim Pak Jokowi mengutuk rejim Pak SBY. Rejim Pak SBY mengutuk rejim. Nah, Pak Prabowo punya komitmen untuk menghentikan kutukan-kutukan model begitu. Ada kekurangan dari Pak Jokowi? Tentu. Ada kekurangan dari Pak SBY? Tentu. Bahkan dari Ibu Mega. Semuanya punya kekurangan. Tapi jangan lupa, beliau-beliau membangun fondasi, banyak kelebihannya. Nah, Pak Prabowo ingin fokus di situ. Legasi yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, legasi yang sudah dimulai oleh Pak SBY, legasi yang sudah dimulai oleh Ibu Megawati, dan sampai dengan Bung Karno, itu harus dilanjutkan. Dan menghentikan saling mengutuk itu. Nah, makanya Pak Prabowo tidak ingin membangun Indonesia dengan penuh kemarahan. Beliau ingin membangun Indonesia dengan kebaikan. Jadi, makanya tadi saya katakan di awal, dua kata terpenting. Dua kata terpenting dalam hidup dan kehidupan kita itu adalah terima kasih dan maaf. Kalau satu lagi itu kan edisional. Kenapa? Karena ketika kita sudah menyebutkan maaf dan terima kasih, yang tadi ditambahkan oleh Bang Embrus itu sudah include. Karena kutukan dan kemarahannya Pak Prabowo itu berhenti setelah memang mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, dari rejim saat ini. Salah. Bang Daniel juga saat ini, kutukan dan kemarahan yang dulu kritikan Bang Daniel selesai ketika mendapatkan manfaat dukungan rejim, ketika Bansos dipolitisasi saat ini, dan menguntungkan pihak Prabowo maka didiamkan. di saat-saat ini juga banyak oknum-oknum aparat yang diam-diam mendukung, mengarahkan pilihan, memberikan intimidasi. Dan dulu kita merasakan, tahu betul, saya dulu sama Bang Daniel adalah satu kubu. Ketika dulu, dan ini ada di mana-mana. Ya, saya katul-katul. Menurut Anda, bahwa saya tidak pil. Karena abang ini bukan caleg. Abang bukan caleg yang tidak tahu di lapangan. Karena abang lebih banyak menemani Pak Prabowo, dia berada di hotel-hotel, tidak dialog. Kalau nggak bisa menyebutkan, itu bohong. Tidak dialog, kemudian nggak mengerti. Saya turun di Dapil, Purwakata, Karawang, Bekasi. Ketika mereka saat ini, ada di mana mereka melakukan intimidasi kepada calon. Saya akan membantu Anda aparat siapa yang merasakan bahwa mereka mendukung. Kalau Anda yang ingin menyebut aparat siapa yang mengintimidasi, saya orang yang membantu PIPIN dan PKR. Saya harus katakan, bahwa saya waktu itu mendukung Pak Prabowo. Ada permintaan pendukung Pak Prabowo. Sudah ada permintaan yang dulu mengkritisi bagaimana politik Sipansos. Dan dulu mengkritisi bagaimana bagi-bagi sertifikasi itu menguntungkan Pak Jokowi. Saat ini semua rezim, semua keuntungan itu dan kemudian dia. Anda sebutkan aparat mana yang mengintimidasi, siapa, saya akan suarakan hal yang sama. Anda sebutkan siapa, bila perlu saya yang ikut membantu Anda, menyeret dia ke penjara. Ya, lakukan. Banyak laporannya. Ini yang saya sebutkan. Saya sudah sampaikan ke bawah, dan persoalannya, ini juga yang selalu disampaikan oleh Kosovo. Silahkan laporan ke bawah. Emang Bang Daniel ini siapa? Bang Daniel ini siapa? Bukan penyegah hukum. Bukan penyegah hukum. Kalau kami selalu disampaikan ke bawah, ke polisi, ke aparat terkait. Kemudian pertanyaannya ketika setelah dilakukan, Bang Pimpin, Bang Angin, saya ingin menggunakan saat ini sedang mempertontonkan kepada mereka agar mereka ini tetapkah di kubu Anda atau mungkin bisa terpengaruh begitu. Nah, khawatirnya, justru malah yang diem. Saya mau tidak tegur. Kita kejalan dulu. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami.